Imam At-Tabrani Rahimahullah, Ulama Ahli Hadis, Jasa dan Keteladanannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Konten ini disarikan dari berbagai kitab terpercaya di Pustaka Buya Hamka Disalin ulang oleh Arif Rahman Khalid A.R. Sutan Mansur Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe channel kita ini ya Terima kasih Semoga Allah memberkahi umur kita Amin Imam At-Tabrani adalah seorang imam dalam ilmu hadit Selain menguasai ilmu hadit Beliau juga pakar dalam bidang tafsir Ia memiliki usia yang panjang dan ilmu yang tersebar ke penjuru dunia Bagi umat Islam adalah suatu kelayakan mengenal ulama mereka sendiri Mengenal orang-orang yang berada di lingkungan dalam mereka Meskipun telah wafat lebih 1200 tahun lalu Namun namanya masih hidup bersama waktu Sama halnya dengan ulama ahli hadis lainnya yang sejaman dengan beliau dan bahkan yang sebelum beliau Nama mereka tetap dikenang umat muslim sedunia atas jasa-jasanya Nasab dan kelahiran Imam At-Tabrani Rahimahullah At-Tabrani adalah seorang imam, hafiz, dan perawi terpercaya Ia adalah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mutir Al-Lahmi As-Syami At-Tabrani Ditulis Imam As-Zahabi, As-Siyar, jilid 16 halaman 119 Dinisbatkan pada daerah yang tabariyah Ia adalah seorang ahli tafsir dan tokoh Rijalul Hadid di zamannya At-Tabrani dilahirkan pada tahun 260 Hijriyah, 873 Masehi Ibnu Halikan, Wafayat Al-Ayan, jilid 2 halaman 407 Disebutkan bahwa ia dilahirkan di kota Akre, di wilayah Israel sekarang Artinya, ia dilahirkan di wilayah Syam Umurnya panjang, hampir 100 tahun Dan hadit-hadisnya tersebar ke penjuru dunia Perjalanan Imam At-Tabrani dalam mencari hadit Di antara tradisi ahli hadit adalah bersafar dalam mencari hadit Demikian juga dengan At-Tabrani Ia memulai perjalanan mencari hadit pada tahun 273 Hijriyah Ditulis oleh Adil Nuwaihid, Mu'jam Al-Mufasirin, jilid 1 halaman 214 Saat itu usianya baru menginjak 13 tahun Perjalanan di usia beliau ini ia mulai dari negerinya Syam menuju Baghdad, Kufah, Basrah, dan Isfahan Sebagaimana ditulis oleh Ibnu Abdul Hadi Dalam Kitab Tabakat Ulama Al-Hadid Jilid 3 halaman 107 Kemudian menuju Hijaz, Yaman, Mesir, negeri-negeri di Jazira Arab, dan lain-lain Perjalanan belajar ini beliau tempuh selama 33 tahun, Masya Allah Luar biasa perjalanan para ulama kita dalam belajar Dari perjalanan ini, ia mendengar dan belajar dari banyak guru dan ulama Sampai-sampai jumlah gurunya mencapai seribu orang Sebagaimana diungkapkan Ibnu Halikan dalam Kitab Wafayat Al-Ayan, Jilid 2 halaman 407 Di antara gurunya adalah Abu Zurah Ad-Dimaski An-Nasai Atta berani pernah ditanya tentang banyaknya hadit yang ia riwayatkan Ia berkata, dulu aku tidur di atas Al-Bawari Tikar yang terbuat dari jalinan rumput selama 30 tahun Dari susah payah perjuangannya untuk menjaga kemurnian agama Allah ini Allah kekalkan namanya hingga sekarang Pujian para ulama untuk Imam Atta berani setelah wafatnya Di antara pujian tersebut adalah ucapan Imam Az-Zahabi Rahim Mahullah Dia adalah seorang hafiz yang mashhur Seorang musnad dunia Diungkapkan Imam Az-Zahabi dalam Kitab Tarikhul Islam Jilid 8 halaman 143 Beliau juga mengatakan Atta berani ibarat ahli penunggang kuda dalam permasalahan hadit ini Bersamaan dengan kejujuran dan amanahnya Di kesempatan lain Az-Zahabi mengatakan Dia adalah imam Al-Hafiz Seorang pengembara dalam ilmu Dan seorang ahli hadit Islam Senantiasa hadit-hadisnya diharapkan Bernilai sedekah dan dicintai Demikian pujian Imam Az-Zahabi untuk beliau Rahim Mahullah Ibnu Jauzi berkata Atta berani termasuk salah seorang pemuka hafiz Ia memiliki karya-karya yang bagus Ditulis Imam Ibnul Jauzi Al-Hasuk al-Hifsil ilmuwazikru kibaril hufaz Halaman 68 Ibnu Uqdah mengatakan Aku tak mengetahui ada orang yang lebih mengetahui hadit melebih Atta berani Dan juga tidak ada yang lebih hafal sanat melebihi dirinya Ibnu Katlubaga At-Sikat Minmen Lem Ya'ko Fi Kutubis Sita Jilid 5 Halaman 90 Seorang Menteri Ibnu Al-Amid berkata Aku tidak mengetahui di dunia ini ada yang lebih manis dan lebih lezat dibanding kekuasaan dan jabatan menteri yang aku jabat sekarang sampai akhirnya aku melihat pengajian Sulaiman bin Ahmad Atta berani dan Abu Bakr Al-Juabi Atta berani mengalahkan Al-Juabi dalam banyaknya hafalan Sementara Al-Juabi mengalahkan Atta berani dalam kecerdasannya dan kepintaran Kemudian terjadi dialog antara mereka hingga tak diketahui mana yang lebih unggul di antara keduanya Al-Juabi mengatakan Aku meriwayatkan hadit yang tidak ada orang yang meriwayatkannya di dunia ini kecuali aku Atta berani menanggapi Coba tunjukkan Al-Juabi mengatakan Abu Khalifah telah menyampaikan kepadaku Sulaiman bin Ayub telah menyampaikan kepadaku Kemudian dia sampaikan isi hadisnya Atta berani mengatakan Akulah Sulaiman bin Ayub Dan aku mendengar hadit itu dari Abu Khalifah Al-Juabi pun merasa malu Atta berani mengunggulinya Ibnu Al-Amid melanjutkan Aku berandai kalau saja kementerian dan jabatan ini tidak diberikan padaku Dan aku berandai menjadi Atta berani Pastilah aku bahagia sebagaimana bahagianya Atta berani Karena hadit diungkapkan Imam Ibnu Mansur dalam kitab Muhtasur Tarikh Dimashki Jilid 10 halaman 104 Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman mengatakan Atta berani sudah dikenal walaupun tidak disebut keutamaan dan kontribusinya Ia menyampaikan hadit di Isfahan Selema 60 tahun Yang mendengar darinya adalah seorang bapak Kemudian nanti anaknya Kemudian nanti cucunya Bahkan sampai kecicit mereka Ia adalah seorang yang luas ilmunya dan banyak karya tulisnya Dan di akhir usianya ia mengalami kebutaan Ditulis oleh Ibnu Katlubaga dalam kitab At-Sikat Minmen Lem Yaqo Fi Kutubis Sita Jilid 5 halaman 91 Karya-karyan Imam Atta Berani Rahimahullah Atta Berani melahirkan banyak karya ilmiah berupa buku-buku yang bagus dan bermanfaat Yang paling terkenal dari karya-karyanya adalah Mu'jamnya Baik Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Ausat, dan Mu'jam Esh Sagir Dalam Mu'jam Al-Ausatnya ia mengatakan Buku ini adalah ruhku Karena begitu lelahnya ia dalam menyelesaikannya Karyanya yang lain adalah pembahasan tentang kitab At-Dua Kitab Isyratin Nisa Kitab Al-Manasik Kitab Al-Awail Kitab As-Sunnah Kitab An-Nawadir Musnad Abu Hurairah Kitab Et-Tafsir Kitab Dala'il An-Nubuah Musnad Syubah Musnad Sufian Kitab Hadith As-Syamin, dan sebagainya Lebih lengkapnya tentang karya-karya Imam At-Tabrani Dapat dilihat di tulisan Imam Az-Zahabi Dalam Kitab Tarih Al-Islam Jilid 8 Halaman 144 Wafatnya Imam At-Tabrani Rahim Mahullah Setelah perjalanan panjang mencari hadith Imam At-Tabrani bermukim di kota Isfahan Ia menghabiskan sebagian besar usianya di kota Persia itu Hingga ia wafat di kota itu pada tahun 360 Hijriyah atau 971 Masehi Saat itu usianya kurang lebih 100 tahun Sebagaimana diungkapkan Ibnu Halikan di Kitab Wafayat Al-Ayan Jilid 2 Halaman 407 Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Al-Ayan 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 Amin Ya Rabbal Al-Ayan